Presiden Susilo Bama Yudhoyono menyaksikan pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-judisial Suwardi untuk periode 2014-2019. Suwardi terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-judisial menggantikan Ahmad Kamil yang pensiun di bulan Februari 2014. Prosesi pemilihan Wakil Ketua MA bidang non-judisial dilakukan melalui sidang paripurna khusus MA tanggal 21 Januari lalu. Total ada 47 hakim agung yang mengikuti pemungutan suara. Suwardi terpilih setelah mengantongi 28 suara. Ia mengungguli inkamban Ahmad Kamil yang hanya mendapatkan 19 suara. Wakil Ketua MK non-judisial Suwardi memulai karirnya sebagai pegawai negeri sipil di Universitas Lampung pada bulan Februari tahun 1980. Menjadi calon hakim pada pengadilan negeri Banjarmasin, dua tahun kemudian diangkat sebagai hakim pada pengadilan negeri Kota Baru. Dan sejak itu secara berturut-turut menempuh karir di pengadilan negeri sebagai hakim. Pada tanggal 30 Desember tahun 2008, Suwardi diangkat sebagai hakim agung mahkamah agung.